Selamat datang di channel Persib Spot, channel yang akan membahas berita Persib Bandung. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dukung channel ini agar terus berkembang. Prediksi Bali United versus Persib Bandung BRI Liga 1, Kastilion solusi mandulnya penyerang Maung Bandung. Penyerang Persib Bandung, Keoprey Kastilion menyatakan kondisi fisiknya telah 100% untuk bermain selama 90 menit di pekan ketiga BRI Liga 1 2021. Geoprey Kastilion mengisyaratkan dirinya bisa tampil penuh saat timnya menghadapi Bali United pada Sabtu 18.09.2021 besok malam. Pemain asal Belanda ini dalam dua laga terakhir di BRI Liga 1 2021 belum bisa memberikan kontribusi secara maksimal. Bahkan pertandingan pertama Kastilion musim ini baru datang di pekan kedua selama 30 menit. Saat itu, Kastilion tampil sebagai pemain pengganti pada menit 70 untuk mengisi posisi Pebri Haryadi yang ditarik keluar. Penampilan perdananya itu diwarnai kemenangan Persib Bandung atas Persib Tangerang dengan skor 1-2. Sebelumnya, Kastilion harus absen karena masalah kesehatan yang mengeluh kurang nyaman di bagian perut. Akibatnya, ia tadi boyong untuk menghadapi Barito Putra pada partai pembuka BRI Liga 1 2021 yang berhasil dimenangkan membangun Bandung dengan skor tipis 0-1. Namun, jelang pekan ketiga menghadapi Bali United, ex-penyerang, Ajak M berharap dirinya bisa dimainkan secara penuh oleh Robert Albert. Laga akhir pekan ini cukup menantang bagi Kastilion sebab ia punya harapan mengulang hasil Manis Liga 1 2020. Ketika itu, Maung Bandung berhasil meraih tiga kemenangan beruntun di awal musim. Ia pun berkontribusi dalam keberhasilan itu. Saya rasa, saat itu, laga pekan ketiga baru bisa bermain 90 menit. Sebelumnya baru bisa bermain sekitar 30 menit. Kata, Geopre Kastilion dikutip dari Laman Gleb. Saat ingin menjadi juara bersama Persib, saya rasa kami memiliki tim yang bagus tahun ini. Tentunya, saya juga ingin mencetak gol sebanyak mungkin. Tapi, hal yang paling penting adalah performa tim dan kami bisa menjadi juara tahun ini. Ungkapnya, keberadaan Kastilion juga bisa sebagai solusi atas mandulnya Lini Serang Maung Bandung. Seperti diketahui, dalam dua pertandingan terakhir BRI Liga 1 2021, para penyerang Maung Bandung masih sulit dalam mencetak gol. Rinciannya, pada pertai pembuka, Maung Bandung menampilkan sama Ezra Walian di lini serangnya. Di antara Wonder Lewis dan Ezra, justru tidak menjadi pahlawan kemenangan Maung Bandung saat menumbangkan Barito Putra dengan skor tipis 0-1. Menariknya, gol tersebut, yaitu gol tunggal Maung Bandung ke Gawang Barito Putra, dicetak oleh pemain debutan Mark Loh. Berlanjut di pekan lalu, duet Lewis dan Walian juga masih belum menemukan ketajamannya. Maung Bandung berhasil memetik 3 poin dari Persita Tangerang dengan skor 1-2. Berkat preskul Mohamed Rashid, dua kemenangan beruntun Persi Bandung datang dari Andil Rashid dan Klok yang notabene-nya berposisi sebagai gelandang. Pada tanggal 18 September, Persi Bandung akan menghadapi Bali United. Pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, pemain jebualan di klat Persi B ini dijanjikan bermain lebih lama oleh pelatih Persi Bandung. Banyaknya pemain muda Persi Bandung yang dibawa dalam sekuat Baung Bandung menjadi salah satu warna tersendiri bagi Persi Bandung yang sedang mengarungi Liga 1 musim 2021-2022. Salah satu pemain muda Persi Bandung yang sedang naik daun dan digadang-gadang menjadi gelandang andalan Persi Bandung di masa mendatang. BK Mes Putra sudah dua kali diturunkan oleh Robert Albert dalam dua pekan terakhir Liga 1. Dalam pertandingan kontra Persi Tangerang, BK Mes Putra diturunkan pada babak kedua dan memberikan kontribusi dalam gol dua Mohamed Rashid di menit ke-77. Selain itu, ia juga sempat mengancam gawang Persi Tangerang di menit-menit akhir babak kedua dengan sepakan kerasnya di luar kotak penalti yang masih dapat dihadang oleh keeper Persi Tangerang. Hal tersebut menjadi modal awal BK Mes Putra untuk mengarungi Liga 1 musim ini dan membuat sang kepala pelatih Robert Rene Albert memuji penampilannya kemarin. BK Selalu BK Selalu Bermain Dengan Baik Seperti yang pernah saya katakan, BK adalah pemain yang kami percaya dia akan mendapat kesempatan yang cukup untuk bermain. Kata Robert, mengutip dari laman resmi Persib pada Kamis 16.09.2021. Walau demikian, pemain bernomor punggung tujuh ini masih harus banyak mendapatkan jam terbang untuk memanfaatkan setiap kesempatan di dalam pertandingan. Dia melewatkan peluang untuk memberikan pasien di pertandingan kemarin. Tapi, dia akan berkembang dengan pesat saat banyak bermain di level saat ini. Tutur Robert Rene Albert Pelatih Persib Bandung Menjelang laga kontra Bali United, Persib Bandung bakal pakai skema 4-4-3. Skema 4-4-3 sempat dipergerakan Persib Bandung pada saat mengalahkan Persib tertengerang 2-1. Pekan lalu, formasi tersebut jarang sekali digunakan maung Bandung karena selama dilatih oleh Robert Albert, skema yang selalu diterapkan adalah 4-4-2, formasi 4-4-3. Diterapkan Robert pada menit ke-70 di pertandingan kontra Persita setelah memasukkan Geopre Castileon. Saat itu, Robert Albert menggeser Wonder Lewis ke sayap kanan dan Ezra Walian di pos sayap kiri.